Sekarang ini podcast juga luar biasa. Apa sih yang dilakukan Mas Dari untuk bisa sukses di tiap tahapan itu? Nah podcast itu apa? Itu 6 bulan saya pelajari. Saya pelajari sampai frekuensi suara yang harus masuk ke audio kita itu berapa. Itu saya pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas antikorupsi. Alhamdulillah hari ini saya bisa berkesempatan bincang-bincang dengan pakar. Apa ya? Kok pakar sih bro? Pakar banyak hal nih. Dan beliau yang jelas adalah influencer nomor satu yang aku lihat. Amin, amin. Luar biasa. Tentunya dalam bincang-bincang tentunya kita ingin banyak hal yang beliau mau bocorkan. Yang mau ceritakan. Karena untuk sukses di banyak hal itu bisa saja dengan hal-hal apapun yang melakukan sukses. Tapi tentunya saya yakin ada pola-pola yang serupa yang bisa dijadikan pembelajaran. Tapi terlepas dari itu semua, kali ini saya menyapa dulu Mas Deddy Korbuser. Wah luar biasa. Pak 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 Mas Medan. Tapi saya baru tahu ternyata kalau di Arab itu panggil nama itu sopan ya? Sopan. Dipanggil nama biasa aja. Jadi sama kayak di luar negeri juga kan bisa manggil nama tuh. Jadi ini sopan ya? Sopan. Legaliter lah. Legaliter. Jadi kalau saya manggil novel apa kabar? Itu boleh ya? Baik. Alhamdulillah ya. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Oke. Cuma netizen nanti yang ribet ya. Banyak SJW sekarang. Iya, iya, iya. Mas Deddy. Orang barangkali tidak terlalu memperhatikan bahwa Mas Deddy ini sebelumnya penulis. Betul. Penulis. Dan tentunya kita tahu semua kalau Mas Deddy adalah mentalis, sulap, segala macam. Tapi kalau penulis ini kan menarik ya? Mas Deddy pendidikannya apa sih? Kalau bisa sampai menulis dan arah penulisnya yang sukanya kemana? Saya basic pendidikannya psikologi. Oh, psikologi. Psikologi. Terus udah gitu saya punya gelar dokter-dokteran. Oh, luar biasa. Art ya? Seni gitu. Nah, kalau buku saya itu ada berapa-berapa banyak nih bro? Jadi yang pertama tuh ada buku tentang filsafat. Ada buku tentang psikologi. Dulu saya kasih judul tuh. Judul-judulnya tuh kalau nggak salah divka. Satunya mantra. Gitu-gitu. Tapi itu bicaranya tentang psikologi, tentang filsafat, tentang kehidupan seseorang. Oke. Abis itu bikin buku sulap pernah. Oh ya? Iya, pernah bikin buku sulap. Sebelum sulap dibocor-bocorin di Youtube. Oh, iya, 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 iya. Abis itu bikin buku tentang pola hidup sehat pernah. Oke. Terus bikin buku tentang how to make content, kayak content creator. Iya, iya, iya. Jadi bikin pedoman buku tentang content creator juga pernah. Iya, iya, iya. Cuman stop bro. Oh, kenapa? Tidak ada duitnya. Oh gitu ya? Iya, 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 iya. Karena gini bro, sekarang tuh bikin buku itu udah nggak, buat saya ya. Iya. Buat saya saat ini tuh bikin buku itu kecuali memang kita mau memberikan identitas terhadap diri kita bahwa ini karya saya. Di luar itu tidak ada untungnya. Iya, iya, iya. Karena pembajakan, pengkopian udah, wah udah abur-adul bro. Iya, 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 paham. Memang pembajakan terus tidak menghormati hak cipta itu koruptif. Kebubatan koruptif. Merusaknya seperti itu. Orang akhirnya yang punya keahlian akhirnya udah deh. Ngapain mau ditelusin begitu? Jadi males. Tidak dihormati, tidak dihargain karyanya. Betul. Dan tapi bingung juga bro, kalau kayak begitu kita lapor ke polisi juga, banyak banget yang bajak gitu. Iya, iya, iya. Wah itu udah kacau. Jadi kalau saya nyari di toko online gitu, misalnya saya baru ngeluarin buku nih, jangan sebulan deh. Tiga hari. Oke. Yang sebulan, tiga hari. Masa mulai ya. Buku yang tadi misalnya Rp90.000 kita jual di toko buku, di toko online udah Rp20.000. Iya tuh, habis lah ya. Ya, habis kita. Kecuali orang pencinta-pencinta yang memang kepengen punya fisiknya, asri bu punya. Iya, iya, iya. Yang kan dibajak itu. Dibajak digital bro. Seketan dijual. Iya, iya, iya. Jadi ya. Ya, memang saya sering mendengar soal itu. Bahkan ada orang Indonesia yang punya temuan sesuatu yang sangat luar biasa. Akhirnya dia harus patenkan ke luar negeri. Kenapa? Karena di Indonesia ketika dia ingin patenkan, ada orang yang mengambil keuntungan nanti setelah itu. Atau dia merasa akan ditelikung, dirugikan. Dia yang sudah banyak mengeluarkan resursis untuk bisa memetemuan, akhirnya gak dapat apa-apa. Makanya sekarang NFT mulai keluar. Iya, iya, iya. Saya pikir ya mungkin itu aman. Iya, iya, iya. Jadi belum dibikin buku. Nah, bikin buku sama nyulap bagus mana? Maksudnya menarik mana? Menarik sulap. Oh, kalau kita bicara sulap itu panjang nih, bu. Jadi sulap itu kan sebenarnya seni. Oke. Seni. Kita belajar, kita belajar suatu yang, contohnya kalau misalnya saya mau ngilangin ini gitu. Kameranya saya misalnya kalau disana, kalau saya mau ngilangin ini, hilang gitu. Padahal saya taruh di sini, tapi gak ada gak liat gitu ya. Itu kan kecepatan tangan. Terus ada ilusi-ilusi yang terlihatnya mustahil. Orang terbang, mau dipotong jadi dua, balik lagi gitu ya. Iya, iya, iya. Kita perform di jaman dulu itu, sulap itu masih dianggap mistis. Masih dianggap jin. Dianggap go it. Saya pernah saya lagi main di atas panggung, ibu saya nonton. Di samping ibu saya ada temennya, temen ibu saya dateng. Temennya ini gak tau kalau itu anaknya ibu saya gitu. Temennya bilang, eh jangan nonton. Itu mungkin begitu-begitu kan. Itu jin. Setan. Setan. Wah, pokoknya gitu. Jin itu apa, itu apa. Nah, anehnya begini, bro. Ketika di jaman itu, orang menganggap bahwa itu adalah setan atau jin, saya senang. Kenapa? Artinya berhasil saya tipu. Iya, iya, iya. Artinya berhasil saya tipu. Iya, iya, iya. Karena di Indonesia ini gak bisa menghargai seni. Kalau sekarang, orang sudah banyak yang tahu bahwa sulap itu trik. Trik, iya. Karena dibocorin di YouTube. Iya, iya, iya. Terus orang menganggap, ah itu trik. Itu bohong. Gak ada yang tertarik lagi, iya. Jadi tidak ada yang tertarik lagi. Sedangkan di Amerika, dari jaman dulu, orang sudah tahu itu trik. Iya. Tapi orang tetap menghargai. Iya. Yang dilihat seninya. Seninya, oke. Jadi di sini tuh serba bingung gitu. Iya, iya, iya. Orang gak tau rahasianya dianggap jin, dan orang tahu rahasianya dianggap remeh. Iya, iya, iya. Dulu saya ketemu Mas Deddy ini, saya sempat khawatir. Mas Deddy ngeliatin sendok jadi bengkok. Aku diliatin jadi apa nanti? Kacau kan saya pikirkan? Padahal ada caranya gitu. Gitu ya? Bisa dipelajari. Iya, iya, iya. Gimana mahal? Iya, menarik, menarik. Setelah sulap, terus kemudian kenapa berhenti? Kenapa kemudian beralih? Ada beberapa alasan. Yang pertama, saya menang Merlin Award. Merlin Award itu kayak Academy Award. Dunia itu ya? Iya, terus dunia. Saya menang dua kali berturut-turut, bro. 2011 saya menang, 2012 saya menang. Iya. Ketika saya menang ini, saya World Best Mentalist. Nomor satu di dunia. Wow. Terus saya dapat penghargaan dari Sam, Society American Magician, yang adalah, sorry ya, sorry ya, quote on quote, rasis sebenarnya. Iya, iya. Rasis dalam mengintai gini, Sam itu dibangun oleh Harry Houdini, dan sampai kemarin tidak pernah memberikan apapun kepada orang Asia. Oh. Karena American Society Magician. Iya, iya, iya. Jadi memang tertutup sekali. Iya, iya. Saya dapat penghargaan dari mereka, the first Asian Magician. Oke. Yang nembus ke mereka. Iya, luar biasa. Saya stop di sana. Kenapa? Karena tidak ada jalan lain, kalau sudah di atas, sekali turun. Oke. Benar, benar, benar. Itu yang pertama. Soakal. Karena saya lihat bahwa nanti akan banyak yang lebih muda, yang lebih bagus, yang lebih hebat. Lebih baik, saya berhenti di saat yang top-nya, yang on the top lah. Itu yang pertama. Yang kedua, karena saya cerai pada saat itu. Oke. Begitu saya divorce, anak kebetulan memilih untuk ikut saya. Nah, saya nyari duit itu kan, kalau show itu keluar kota, keluar kota, keluar kota. Oh, ini ada set story. Jadi, saya waktu itu harus ke Medan, kalau tidak salah. Terus, Aska, itu ngomong, dia mau ikut. I can, I can go with you, can I go with you. Pertama, saya ajak. Lama-lama kan, ini anak kan harus sekolah. Harus sampai. Betul. Terus, saya bilang, Ica, no, you cannot go, you need to school. Aska-nya bilang, ya, tapi Aska takut the plane crash. Iya, iya. Terus, saya bilang, loh, kalau plane-nya crash, ya lebih baik, kamu nggak ikut dong, logikanya begitu kan. Tapi Aska-nya bilang, no, because if the plane crash, I want to be there with you. Iya, iya. Wah, ini dilema bro. Aduh, gimana, anak harus ini, harus ini. Udahlah, akhirnya saya memutuskan, kayaknya saya harus stop untuk perform. Yaudah, akhirnya saya benar-benar stop. Nah, itu nggak tahu, udah itu penggitu stop. Gue nyari duit dari mana, juga gue nggak tahu. Iya, iya. Karena penghasilan saya terbesar pada saat itu adalah dari off-air. Iya, iya. Saya itu mengalami off-air diberi 50 ribu sampai 500 juta. Hmm. Terbesarnya. Iya, iya. Di saat itu ya. Di saat itu. Ya tergantung 500 juta, tapi bukan peluk saya sama 500 juta. Tim, ya. Tim alat semua, gitu. Itu habis penghasilan, buang. Iya, iya. Iya, iya. Terus, peralih ke youtuber. Ke host TV dulu. Oh, host TV dulu ya. Oke. Host TV baru kemudian ke youtuber ya. Betul. Host TV 11 tahun, hitam putih. Oh, iya. Betul, betul, betul. 11 tahun. Di saat saya jadi host TV, saya berpikir bahwa saya kalau nggak saya main sulap, saya punya kemampuan lain, saya ada basic psikologinya, saya bisa ngobrol enak dengan orang, oke saya coba host TV, kebetulan diterima. Iya, iya. Di TV terima, eh panjang 11 tahun. Nah, di saat-saat terakhir-terakhir sebelum covid, saya melihat bahwa ada perubahan di sini. Iya, iya. Yaitu penonton kita berubah. Iya, iya. Penonton kita yang kelas A, B, itu beralih ke digital. Oke. Beralih ke digital. Betul, betul. Kenapa beralih ke digital? Karena smartphone semakin murah. Benar. Yang kedua, wifi, internet semakin murah dan semakin ada. Iya, iya. Jadi akhirnya orang-orang beralih ke digital. Netflix murah banget. Betul. Netflix 80 ribu sebulan. Iya, iya. Jadi everybody can watch Netflix sekarang. Iya, iya. Betul, betul. Jadi akhirnya mereka beralih lah ke digital. Saya harus siap-siap untuk beralih ke digital. Iya. Jadi saya masuk ke Youtube itu sudah 8 tahun. 9 tahun. Iya, iya. Bersiap-siap. Iya. Hebatnya Mas Deddy ini setiap ngambil jalan sukses terus nih. Penulis hebat. Banyak buku yang bisa dapat. Terus apa namanya tadi? Mentalis, sulap sampai top lah. Kemudian kita lihat acara hitam putih juga orang semua menunggu. Saya sering lihat loh Mas Deddy. Makasih. Dan yang terakhir yang apa sekarang ini podcast juga luar biasa. Apa sih yang dilakukan Mas Deddy bisa sukses di tiap tahapan itu? Saya belajar dulu. Jadi banyak orang yang nggak paham wah ini sukses kebetulan atau misalnya hoki gitu ya. Iya, iya. Nggak, saya belajar. Ini banyak orang yang nggak paham. Ah, saya tuh suka nge-joke segini. Di Indonesia ini kenapa banyak orang-orang asal jeplak, asal ngomong. Iya. Karena internet lebih merata dibandingkan pendidikan. Iya, 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 iya. Internet udah masuk pelosok. Iya, iya. Pendidikan belum. Betul, betul. Jadi saya belajar, bro. Pada saat saya melihat saya melihat apa yang belum ada di Indonesia pada saat itu. Jadi salah satunya adalah podcast. Nah, podcast itu apa? Itu 6 bulan saya pelajari. Oke. Saya pelajari sampai frekuensi suara yang harus masuk ke audio kita itu berapa. Itu saya pelajari. Nah, itu banyak orang nggak paham tentang hal itu. Iya, iya, iya. Kenapa saya pakai headphone? Headphone, iya. Kenapa mic-nya saya pakai begini? Iya, iya. Kan sebenarnya podcast bisa seperti ini. Iya, iya. Bisa seperti ini. Kenapa divideokan? Itu saya pelajari. Dan ternyata jawaban-jawaban itu banyak. Contohnya begini. Frekuensi suara itu harus saya pelajari di mana supaya orang ngedengerin saya either dua mereka terus dengerin saya atau mereka ketiduran. Oke. Itu yang saya kejar. Iya, iya. Nah, ketidurannya kenapa nih? Ketidurannya. Karena seperti white noise. Oh. Kayak dia dengerin, 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 dengerin sambil duduk di mobil, hilang, tidur. Iya, iya. Yang ketiga, dia skip. Dibuang. Ini yang saya nggak mau. Iya, iya. Kalau dia dengerin saya sampai lama, bagus buat saya. Iya. Kalau dia ketiduran, tetap bagus. Iya. Karena videonya jalan. Jalan ya, tetap. Sampai selesai. Algoritmanya jalan. Lanjut lagi yang lain. Jadi kalau saya nonton Mas Deddy, ketiduran, bagus. Iya, iya. Bukan jelek, bagus. Baru biasa. Saya pelajari frekuensinya. Kenapa pakai headphone? Karena saya harus tahu hasilnya seperti apa. Oke. Iya, iya. Nah, jadi saya kan dengar pada saat pakai headphone, saya dengar hasil akhir saya seperti apa. Oke. Bronofel, dengar suara Bronofel seperti apa. Nah, itulah yang nanti akan keluar. Oh, iya, iya, iya. Jadi saya harus tahu nih, oke, hasilnya akan seperti ini. Saya begitu suaranya nggak enak, saya tahu, oh ini suara nggak enak nih. Berarti mic saya terlalu jauh. Iya, iya. Saya akan deketin dikit. Nah, itu gunanya itu. Contohnya kayak begitu-gitu. Terus kita pelajari, itu 6 bulan saya pelajari, saya nonton hampir semua podcast yang ada di dunia, iya, iya. Baru saya bikin podcast. Banyak orang yang bahkan ketika saya tanya, mereka bikin podcast. Saya tanya, bro, tahu nggak podcast itu apa sebenarnya? Nggak tahu. Iya. Jadi sejarahnya juga ada. Podcast sih, basically iPod. Iya. Podcast ternyata iPod broadcast. Iya, iya. Dulu Steve Jobs bikin iPod, dia nggak mau kasih musik. Oke. Dia kasih obrolan orang. Oh, iya. Jadi iPod broadcast. Iya, iya. Saya belajarin itu semua sampai, ya sampai jadi akhirnya. Luar biasa. Iya, iya. Nah, sekarang Mas Dedy. Ketika Mas Dedy jadi penulis dulunya awalnya, terus kemudian jadi presenter gitu kan, di acara Ita Putih, dan kemudian di podcast. Pengaruhnya apa sih? Nulis-nulis tadi itu, dengan bicara itu. Ke siapa tuh, bro? Ke Mas Dedy. Maksudnya ada pengaruh nggak memberikan kelebihan nilai tambah? Nilai tambahnya adalah, saya dapet ilmu yang luar biasa dari berbagai macam sumber, dari berbagai macam orang. Itu sebenarnya sama dengan filosofinya taksi driver kalau saya bilang. Jadi sebenarnya supir taksi itu harusnya bisa menjadi orang yang sangat amat pintar di dunia, karena dia selalu mendengarkan pembicaraan orang di belakang. Oh, iya, iya, iya. Jadi saya dapetin banyak ilmu, banyak yang bisa saya saring, bisa saya gunakan untuk diri saya dan kemajuan saya. Itu yang saya dapetin. Dan ternyata orang beda-beda. Manusia beda-beda. Kalau kita lihat sekarang ini kan di Indonesia tentunya tadi yang dibilang banyak orang yang karena mungkin pendidikannya kurang banyak tapi diberikan akses bicara banyak sekali. Nah itu. Itulah problem berat itu. Apalagi kemudian nilai suaranya atau pembicaranya itu dianggap sebagai hal yang apa namanya, satu orang. Dihitung sama dengan orang-orang yang mungkin ahli. Ini seringkali mengganggu ya Mas Dedy. Mas Dedy sekarang dengan adanya Mas Dedy bicara di podcast, apa sih yang Mas Dedy bisa lakukan untuk bisa apa namanya, membangkitkan orang kemudian peduli dengan hal-hal yang sifatnya kepentingan memperbaiki dan banyak hal lain lagi. Jadi ada misi-misi seperti itu nggak? Ada, bro. Sebenarnya gini, konsep saya, cita-citanya ya bro ya. Cita-citanya itu adalah bahwa menunjukkan ke masyarakat bahwa setiap orang itu berbeda. berbeda. Mereka punya pemikiran sendiri, mereka punya wilayahnya sendiri-sendiri. Kita sebagai manusia tidak boleh menghakimi hal tersebut. Iya. kecuali kalau mereka melakukan tindak saya nggak tahu bahwa penyimpangan atau kesalahan gitu ya. Gini bro, kecuali mereka melakukan tindak pidana yang fisikal, gimana ngomong bahasa hukumnya ya. Jadi gini, kecuali mereka nyuri, bunuh, berkosa, gitu-gitu. Iya, iya, iya. Tapi kalau... Melanggar hak orang lain gitu ya. Iya, iya, iya. Tapi kalau berbicara bebas buat saya adalah sebuah... karena kita cuma punya itu. Iya, iya, iya. Cuma punya bersuara gitu. Cuma punya ngobrol, dengerin ngomongan orang. Betul. Makanya ketika saya misalnya mengundang Bro Novel, saya ketanya denger ceritanya Bro Novel. Orang banyak yang nggak setuju, banyak yang suka-ngasuka. Nggak begitu konsepnya. Sekarang dinilai duluan ya. Belum bicaranya sudah dinilai. Iya, nggak gitu konsepnya. Dengerin dulu orang yang ngomong. Betul, betul, betul. Jadi saya mengundang misalnya Pak Prabowo yang nggak pernah muncul dimana-mana, tiba-tiba muncul tanpa saya. Iya. Mau orang suka nggak suka, bukan gitu konsepnya. Betul. Dengerin aja orang ngomong. Betul, betul, betul. Dengerin orang ngomong. Karena kita belajar. Iya, iya. Karena begini Bro, saya yakin kok. Maksudnya, ketika siapapun bintang tamu itu, mau itu pejabat, mau itu artis, mau itu selebgram, ketika muncul, mereka pasti membicarakan apa yang membuat diri mereka baik. Itu, itu... Betul. Itu logika, gitu loh. Iya, iya. Itu logika. Saya pun ketika di sini, saya akan membicarakan yang baik buat saya. Itu, itu selogik, gitu loh. Betul, betul, betul. Penonton harusnya mengerti hal tersebut. Nah, ini adalah berbeda-beda, yaudah, gitu. Benar, benar, benar. Saya mengundang contoh, nih, gitu. Saya mengundang beberapa guru agama yang bicara tentang Islam harusnya begini, 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 begini. Oke, kita dengerin. Tapi ada juga gitu selebgram yang tiba-tiba fotonya, waduh, kebuka kemana-mana, gitu. Iya, iya, iya. Yaudah, gitu. Iya, iya, iya. Selama mereka tidak panjang di jalan, ya, gitu, ya. Kalau mereka nggak lakukan itu. Kalau buat saya pribadi seperti itu. Karena saya merasa bahwa semakin didebatkan, semakin... Banyak dilihat orang. Banyak dilihat orang. Iya, 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 iya. Semakin banyak. Yang ini nyuruh gini, yang ini nyuruh begini. Iya, iya. Rigot, gitu. Iya, iya, iya. Seringkali orang memang ini, ya. Ketika dia punya persepsi, punya pendapat, memaksakan diri kepada orang lain. Itu yang menjadi problem, sebenarnya. Dan kemudian ketika melihat orang yang berbeda, jadi berantem, ya nggak pernah selesai, gitu, kan. Jadi ketika kemudian orang tidak pernah mau mendengar pendapat orang, apa yang sedang berkembang dalam pebicaraan, bagaimana mau maju? Bagaimana mau bisa kreatif, dan lain-lain. Gitu barangkali, betul nggak? Iya. Menurut alih psikologi gimana, nih? Menurut saya, maaf, nih, ya. Menurut saya, soalnya kemarin saya ngomong begini, di-cancel sama orang. Menurut saya, orang kita bahkan peran. Oh, iya, iya. Terlalu baperan, gitu. Iya, iya. Terlalu, kita nggak siap dengan dunia media sosial yang begitu besarnya, terus kita jadi baper. Segala sesuatu yang kecil, jadikan masalah yang besar. Pernah dilaporin, dong, berarti? Saya disumasi sering banget. Sering, ya? Sekarang gini, bro. Coba ya, coba contohnya. Saya, ini lucu, sih. Kita lagi konteksnya bercanda. Iya, iya. Ngomongin COVID. Saya tahu COVID itu bukan bahan bercandaan, tapi konteksnya lagi bercanda. Betul. Terus kita ngomong, eh, tahu nggak, orang gila nggak ada yang kena COVID, loh. Iya, iya, iya. Wah, kenapa orang gila nggak kena COVID? Terus kita bilang, dong, ya kan orang gila nggak, nggak pernah nempel jalan bareng. Pasti sendiri-sendiri, saya bilang gitu. Physical distancing, ya? Saya disumasi, bro. Oh, gitu? Iya. Bukan disumasi sama Menkes, enggak. Disumasi sama asosiasi orang dengan gangguan jiwa. Tahu nggak ada asosiasi itu? Baru tahu, saya ini, baru dengar. Nah, itu, coba, bro. Dan yang diasosiasi bukan mengatakan nggak kena COVID. Karena ngomong orang gila, nggak kena COVID itu, membahayakan orang-orang gila, dianggap rebe bahwa orang gila nggak bisa kena COVID. Dan ternyata ada ODGJ. Jadi sekarang kita nggak boleh ngomong orang gila. ODGJ. Kita harus ngomong ODGJ. Oh, iya. Orang dengan gangguan jiwa. Tapi kan lucu dong. Lucu dong, saya disumasi itu. Iya, iya, iya. Kemarin kena lagi. Oh, gila. Nah, karena kasusnya Rahel V-nya yang kabur dari karantina. Oke. Saya bilang, kalau saya sih nggak pernah setuju orang di penjara. Saya bilang, apalagi kasus begini. Udah lah, kasih aja pekerjaan sosial lah. Bersihin jalan tol, kek. Apa, kek. Gitu ya. Iya, iya, iya. Kenapa, Pak? Ada asosiasi pekerja sosial. Menganggap kata-kata saya adalah bahwa menganggapnya hukuman itu ya? Kata-kata sosial itu menjadi hukuman. Iya, iya, iya. Saya bingung, gimana ya? Padahal di luar negeri banyak gitu. Hukuman sosial. Otang saya kan kalau di luar negeri, ada loh hukumannya seperti itu. Jadi, minta maaf lagi. Jadi, lama-lama kalau mau ngomong itu capek gitu. Wah, ini ITE kena nggak ya? ITE kena nggak ya? Memang soal ITE itu begini. Sebenarnya, saya kan kebetulan ketika saya kuliah kan, saya ngambilnya S2 hukum pidana. Bahkan saya belajar hukum pembentian dan saya mengikuti betul proses pembuatan undang-undang ITE. Karena dosen saya itu adalah ahlinya bidang itu. Undang-undang ITE itu sebetulnya dulu persepsi awalnya ya, karena dalam KUHP namanya menghina dan memfitnah di pasal 310 sampai pasal 317 itu KUHP. Itu menyampaikan di depan publik. Disampaikan gitu aja. Tapi waktu itu kan nggak ada rekaman. Nggak ada internet. Nah, persepsinya saat itu kenapa kemudian harus dirubah ketika menyampaikannya dalam rekaman ke internet itu akan bisa berdampak sampai ke anak cucunya. Itu persepsinya waktu undang-undang itu dibentuk. Itu yang saya pahami ya. Kemudian diubahlah pasal ancaman hukumannya. Dari 1 tahun jadi 6 tahun. Dan ada yang lebih. Itu karena dampaknya tadi. Dan setelah ke sini lagi, ternyata sekalipun ada di internet dihapuskan masih bisa ternyata. Ya, betul. Itu nggak berubah lagi akhirnya. Ya, inilah problematika hukumnya jadi ribet. Kita lihat aja dulu sebentar seperti apa. Dan kalau boleh protes nih ya, kalau boleh protes ya, walaupun saya nggak tahu juga yang dengerin siapa ya. Ya, ya. Sebenarnya yang harus dilihat itu kan konteksnya ya. Benar. Benar nggak sih? Kalau saya salah. Saya tuh kan ada acara. Sampai saya bikin acara judulnya Somasi. Oh, oke. Judulnya Somasi. Dan judul Somasi ini stand-up komedian. Nah, stand-up komedian ini banyak sekali berkomedi tentang agama. Oke. Ini kan ranah yang sangat amat pinggir jurang. Iya, iya, iya. Sangat pinggir jurang. Nah, tapi kita mencoba untuk mengkomedikan supaya damai. Iya, iya. Contohnya supaya damai. Kayak kemarin nih, kayak kemarin saya ada satu komedian. Dia Kristen. Oke. Dia Kristen. Dia bercerita pengalaman lucu tentang dia sekolah di sekolah Muslim. Oke. Dari kecil. Begitu ujian. Dia dapet ujian. Ternyata teman-temannya dapet soal Islam, Muslim. Dia dapet Kristen. Terus dia bilang, kan gue gak pernah megang. Kan gue gak ngerti. Karena sekolahnya dari awal udah itu. Iya, iya. Akhirnya dia, temannya ada yang gak tau soal. Ini komedi nih ya. Temannya gak tau soal. Terus temannya nanya, ya gue tuh gak bisa ngerjain ini. Apa katanya? Sholat apa yang doa apa yang boleh disebutkan pada saat sholat subuh. Terus dia bilang, kunut. Ah, tapi gak mungkin. Gak mungkin. Gue udah Kristen gak mungkin tau. Bener. Udah dong ditulis. Kunut. Terus dia nanya. Dintanya gue gak tau. Apa ini? Murid Tuhan Yesus yang berhianat siapa? Nah, tau kan? Tapi Pak Guru bilang, satu menit lagi dipumpulkan. Saya bingung. Yaudah, saya tulis murid Tuhan Yesus yang berhianat adalah Dedy Corbusier. Saya gak akakkan ketika denger ya. Ketika denger saya ketawa-ketawa gitu. Kakak ketawa. Nah, ini kan konteksnya jokes ya. Konteksnya komedi ya. Tapi kan kalau mau di perus terus kan kena juga. Kalau mau di perus terus kan gitu kan. Kayaknya orang gila gak kena covid kan komedi. Gak punya unsur hinaan. Gak punya unsur. Jadi menurut saya gimana ya? Saya ingin minum loh. Iya, iya. Nah, soal ini sekarang. Saya kan saya ngikutilah Mas Dedy sekarang sangat terkenal dan posisinya saya katakan sebagai influencer. Mas Dedy seringkali bicarakan sesuatu itu orang ikuti. Heboh. Yang menarik ini gini. Beberapa waktu ke depan kata ada pemilu nih Mas Dedy. Wadidaw. Mas Dedy kira-kira mau masuk sebagai apa nih? Kira-kira. Kalau dikasih kesempatan Mas Dedy. Mestinya ada dong yang coba-coba kontak Mas Dedy. Eh, mau gak yuk? Gak belum sama kita. Kalau saya mau ya. Kan bisa saya mau saya gak mau dong. Bisa dua dong. Sekarang anggap saya mau dulu ya. Kalau saya mau dulu jadi apa? Menteri atau jadi apa nih? Presiden? Wakil Presiden lah malengkak ya. Atau Tidak. Kalau jadi DPR atau apa kira-kira? Kalau jadi Menteri kalau misalnya Menteri mungkin saya pengen jadi Menpora. Menpora ya? Kenapa Menpora? Karena saya tahu gimana rasanya olahraga. Oh gitu. Iya, iya, iya. Jadi bisa bisa ngerti tentang olahraga saya paham. Kalau yang lain saya tidak tidak tahu paham. Kalau jadi Menteri kalau jadi anggota DPR katanya sih gak kena karantina. Tapi tapi kalau ditanya mau apa enggak kayaknya belum mau ya. Takut korupsi. Takut korupsi ya. Karena kalau saya korupsi berhadapan dengan Anda. Kenapa kalau takut korupsi? Saya belum kaya. Iya, iya, iya. Mental saya belum kuat. Jadi gini saya gak tahu ya mungkin ya kalau 2024 kan masih panjang ya. Betul. Tapi saya harus sebelum mengiakan itu saya harus menyadari dulu bahwa saya siap 100% darah daging untuk bangsa. Iya, iya. Nah saat ini saya masih mengejar Menteri karena saya punya anak. Betul. Saya punya cita-cita besar gitu. Saya pengen bikin bisnis ini, bisnis ini. Jadi saya takut bertabrakan. Iya, iya. Sebetulnya selain dari apa namanya tekat tadi untuk jadi pejabat itu ada satu modal yang penting yang harus dipunya. Sabar. kan dicibir sana-sini diserang disalah-salain. Luar biasa itu. Luar biasa ya. Waduh. Jangan kan pejabat saya aja diserangnya sana-sini. Iya, iya. Jirang robot semua lagi. Aduh. Iya, iya, iya. Diserang sana-sini. Mas Dedy dari pengalaman tadi yang dicerita panjang lebar Mas Dedy dari awal sebagai penulis dan seterusnya tadi sampai sukses pasti banyak dong cerita-cerita soal pengalaman integritas. Karena saya yakin ya kalau orang tidak punya integritas yang mapan itu untuk dapetin sukses akan sulit ya. Pengalaman saya, pendapat saya atau paling tidak pandangan saya seperti itu. Benar gak itu Mas Dedy? Terus pengalaman Mas Dedy seperti apa? Integritas ini konteksnya seperti apa bro? Integritas itu sebetulnya nilai dasar. Nilai dasar anti korupsi. Disitu ada kejujuran, ada tanggung jawab, ada apa namanya amanah dan apa namanya integritas itu sederhananya digambarkan sebagai persesuaian antara apa yang diucapkan, dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan. mulut gitu ya. Gini, saya tidak ingin menjadi orang munafik. Itu yang pertama. Oke. Tidak ingin menjadi orang munafik. Makanya tadipun saya bilang, kayaknya saya gak siap lintah kalau saya korup, saya ngomong tuh. Betul. Saya gak pengen jadi orang munafik. Saya tidak pengen terlihat, aduh ini agak sulit ngomongnya, intinya gini, saya tidak ingin terlalu terlihat bohong di media sosial bahwa saya sempurna. Karena sekarang banyak sekali orang-orang yang mencoba untuk memperlihatkan dirinya di media sosial itu sempurna. Panutan, sempurna, bersih, gak ada dosanya. Betul. Ternyata ketangkap narkoba. Iya. Contohnya kayak begitu. Iya, iya, iya. Makanya, makanya gini, kan kadang-kadang saya juga kadang-kadang kalau lagi di podcast ngomongan saya aja kadang-kadang kasar gitu. kadang-kadang kasar gitu. Iya, iya. Monget lah, apalah gitu. Kadang-kadang kasar gitu ya. Iya, iya. Karena saya berpikir gini, yaudah, memang saya tuh begitu. Oke. Saya memang begitu. Kalau memang gak suka, yaudah gitu. Iya. Kalau gak suka, ya silahkan ditonton. Iya, iya, iya. Karena saya merasa bahwa semakin kita meng-imagekan diri kita sempurna, iya, iya. semakin dicari salahnya. Betul, betul. Semakin dikejar salahnya. Iya. Jadi, kalau kita bicara integritas, saya berpikir bahwa kita ini kan dunia media sosial ini penuh kepala suar, yaudah ya. Iya, iya. Semua yang mereka menunjukkan di social media adalah fake. Iya. Sekarang aja ketemu, sekarang aja kalau melihat cewek di social media harus hati-hati. Iya, iya, iya. Tiba-tiba filter. Iya, iya, iya. Apalagi sekarang udah filter, masker pula. Matanya doang yang kelihatan. Matanya doang yang kelihatan. Begitu maskernya dibuka, loh, kaget. Iya, iya, iya. Terus, mereka pastikan memperlihatkan, tapi saya gak bisa nyalain, Pak. Karena gini, contoh ya, kenapa orang memperlihatkan, kenapa makanan sekarang difoto-fotoin rame, misalnya. Atau, kekayaan dipamerkan rame di Instagram. Karena yang nikmatin banyak. Oke. Yang nikmatin banyak. Iya, iya, iya. Kenapa orang ngalai terkenal? Karena nikmatin banyak. Kenapa berbencongan terkenal? Karena nikmatin banyak. Oke. Nah, kalau TV kita gak berubah, media kita gak berubah, wah, ini jadi asupan masyarakat yang luar biasa kotor. Iya, iya, iya. Jadi, ya, jadi kita harus, yaudah, kita harus, gini, kita harus idealis. Idealis, tapi tidak munafik. Iya, menarik. Idealis tidak munafik. Iya, iya, iya. Luar biasa. Nah, Mas Dedi, tadi yang Mas Dedi bilang soal, apa namanya, kalau kita tuh menunjukkan yang baik, sepanjang gak pura-pura ya, Mas Dedi, ya. Bener-bener ya. Resikonya kan dicari-cari salah, Mas Dedi. Bukan kali itu malah bagus, Mas Dedi. Kenapa? Orang kalau dilihat, dicari-cari salah, kan berarti akan membuat kita akan ada pengendalian diri tetap berbuat baik. Bisa. Apa gak gitu tuh? Gimana dong? Kalau kita terus, ya kita kecenderungan manusia ini. Kita kan cenderung mau enaknya sendiri, mau gampangnya sendiri, mau lepas lah gitu ya. Tapi kan, yang terbaik adalah ketika kita bisa berbuat baik, menjaga diri, menjadi lebih baik, lebih baik, dan itu kan berat. Kalau kita terus menunjukkan kebaikan, bukankah malah diawasi orang, malah membuat kita malah lebih bagus. Kenapa? Dengan begitu sadar saya bahwa kita harus menjadi lebih baik. Harus menjadi lebih baik. Menjaga tetap konsisten baik. Gimana dong kalau gitu? Saya setuju. Saya setuju. Bisa. Masuk Pak Eko. Setuju banget. Saya setuju banget. Hanya saja, saya pribadi, saya tidak ingin berpura-pura. Betul. Tapi yang, ini sama seperti ketika saya mualaf. Iya. Sama ketika saya mualaf. Jadi ketika saya mualaf itu, banyak orang yang, ya kan ada aja yang gak suka ya, banyak orang yang gak suka mengatakan Mas Dadi ini mualaf gara-gara pengen nikah doang. Iya, iya. Pengen nikah doang. Jadi, bawa-bawa kan cuma pengen kawin. Mimpinya begitu. Iya, iya. Kau aja kayak ngomong kayak begitu. Ya, mungkin sampai sekarang saya belum nikah-nikah gitu. Udah berapa tahun mualafnya gitu kan. Cuman, saya menjawabnya begini loh. Saya menjawabnya gini. Yang tahu kenapa saya mualaf itu kan cuman diri saya dan yang di atas. Betul, betul. Tapi, kalaupun, kalaupun, saya nikah karena hanya ingin, eh, saya mualaf hanya untuk nikah, menurut saya itu bisa jadi hidayah. Kalau tiba-tiba saya mualaf dan saya menjadi muslim yang baik, karena awalnya dari sana kan kita gak pernah tahu. Betul, betul. Gak pernah ada yang tahu gitu. Malah saya kan sekarang jadi harus mempelajari. Iya, iya. Kan gitu. Jadi, ya udah jangan negatif dulu lah ke orang-orang yang menurut saya. Saya baru tahu, ternyata di ini ayahnya, namanya sama dengan nama anak saya yang paling kecil. Umar. Saya baru tahu. Umar Lujuyo namanya. Umar Lujuyo. Karena ada Jawanya juga. Oh, iya. Ada nama Arafnya, ada nama... Makanya, ini banyak yang gak tahu. Saya baru tahu tadi ternyata. Karena saya itu campuran dari pribumi. Saya gak tahu boleh ngomong pribumi gak sih sekarang tuh. Ntar salah lagi. Yaudah lah ya. Kan tepat dia. Aman dong. Dari pribumi, dari Chinese. Kan good looking aman gak sih. Oh, iya betul. Ya, kalau gak. Kalau ya good looking, sopan. Iya, iya. Yang penting sopan. Ya itu, tapi benar. Kalau good looking aja. Oh, yang kuat, yang ini. Coba kalau jelek. Mampus gitu. Orang-orang bilangnya. Iya, iya, iya. Jadi itu turunan dari ada pribuminya, ada Chinese-nya. Oke. Nah, anak saya Aska lebih-lebih parah lagi. Dia, saya udah turunan pribumi Chinese, saya nikah dengan mantan saya itu Betawi asli. Betawi asli. Jadi Aska udah campuran udah Cina gak? Iya, iya. Pribumi gak? Gak tahu apa-apa. Yang penting baik ya ya. Yang penting. Jadi orang yang baik, orang yang bermanfaat itu orang banyak. Itu yang paling penting saya pikir. Memang gini Mas Dedi, apa namanya, kita ini kan sekarang di Indonesia. Kita hidup di negeri yang luar biasa, yang bagus, luar biasa. Masalah korupsi banyak sekali, segala macam. Dan kita selalu prihatin dengan hal itu. Mas Dedi pernah gak sih punya pengalaman atau melihat fenomena, kalau kita bicara swap kan bicara intinya bravery lah ya. Brape, apa, swap lah gitu ya. Di kalangan artis itu gimana? Ada gak kemudian masalah-masalah yang seperti itu yang membuat mau gak mau harus begitu? Iya banyak. Banyak ya? Banyak. Berarti kemana-mana dong ya? Saya pikir cuma di pemerintahan aja. Banyak. Banyak. Maksudnya, kalau di kalangan artis ya, gitu ya. Banyak misalnya, ada orang mau, misalnya contohnya, ada orang, ini, saya gak mau ngomongin medianya apa ya. Iya. bisa aja nih, misalnya, ada orang mau jadi bintang tamunya Pak Novel. Gitu. Nah, orang ini hubunginnya manajernya Pak Novel. Iya, iya, iya. Supaya bisa jadi bintang tamu. Tapi dikasih duit ke orang supaya dipanggil Pak Novel untuk jadi duduk di sini. Oke. Manajernya Pak Novel akan ngomongin ke Pak Novel, wah ini bagus banget, ini gini. Iya, iya, iya. Itu dibayar. Itu sering banget kalau kejadian kayak gitu. Itu sering sekali. Itu satu. Terus juga sikut-sikutannya rejob, wah itu banyak banget. Iya, iya. Bayar, jadi kalau dia bayar eventnya misalnya lebih besar, itu banyak. Zaman dulu sekali malah lebih parah. Masuk TV bisa bayar-bayaran. Zaman dulu tapi ya. Iya, iya, iya. Betul, betul. Cuman saya, saya, saya gak tau nih kalau ngomong gini bener apa enggak. saya tuh kadang-kadang melihat korupsi tuh aneh gitu. Oke. Karena koruptornya orang-orang kaya. Iya, iya, iya. Itu bingung gitu. Kalau orang gak punya korupsi yaudahlah. Menurut saya walaupun salah, walaupun salah. Betul, betul, betul. yaudahlah gitu ya. Tapi kalau orang-orang sukses, kaya, terus korupsi, kok saya gak masuk di logika berpikir saya gitu. Iya, iya, iya. Yang kedua, oke lah, kalau ini kita wajarkan masuk ke step kedua gitu. Kalau yang dikorupsi tuh proyek salah. Iya, iya, iya. Ya udahlah. Tapi kalau bahan sos dikorupsi tuh saya gak ada apa ya. Gak masuk ke logika berpikir saya gitu. Gimana caranya bisa tega gitu ya. Iya, itu kan ya kalau proyek tol ya gue gak tau lah gitu ya. Iya, iya, iya. Tapi kalau bahan sos ini kan wow. Sebetulnya Mas Dedy, kalau mau dilihat perspektif korupsi lebih luas lagi, banyak sekali yang dampaknya lebih bahaya dari Bansos. Contohnya apa? Korupsi terkait dengan sumber daya alam. Jadi gini, eksploitasi sumber daya alam itu, itu boleh dilakukan untuk kepentingan kemakmuran masyarakat, negara. tapi kemudian ketika kewajiban menjaga lingkungan tidak dilakukan, itu harusnya dihentikan atau ditegur. Ketika aparaturnya yang bertukas untuk itu kemudian main mata, penegak hukumnya juga main mata, dibiarkan akibatnya apa? Banjir. Kita bisa lihat lubang-lubang tambang yang kemudian membuat orang celaka dan banyak lagi yang lain. Dan itu jauh lebih bahaya dan lebih berat. Kalau menimbulkan korban jiwa, kita bisa lihat berapa banyak korban-korban banjir yang menimbulkan dampak kerugian materiel maupun kerugian jiwa. Diawali dengan korupsi. Betul. Jadi, kalau kita bicara korupsi, luar biasa berat. Dan kalau kita sebenarnya, kalau kita mau peduli saja, kita tuh lihatnya dari perspektif yang sekitar kita saja lah. Atau kalau kita lihat di negara-negara yang lebih maju dari Indonesia, contohnya di Singapura atau negara-negara yang lebih maju dari Australia, di negara-negara Eropa dan lain-lain. Kalau kita bepergian ke sana kan kita lihat betapa tertibnya, betapa segala sesuatu diatur dengan sedemikian rupa. Buang sampah aja nggak berani, Pak. Buang sampah nggak berani. Merokok sembarangan nggak berani. Wah, sampai sini buang lagi. Ketika hal itu terjadi di mana-mana, ini salah satu indikator sebenarnya. Dan dampaknya pasti kemana-mana. Kalau Mas Dedy pernah nggak sih melakukan pengamatan, pengamatan sosial nih. Mas Dedy kan komunikasi dengan banyak pihak. Pernah nggak Mas Dedy kemudian melakukan pengamatan soal itu dan kemudian terfikir solusinya itu diantaranya itu harus melakukan ini, itu, dan lain-lain. Oh, pernah. Gimana Mas Dedy? Kalau menurut saya hukum, Pak. Hukum yang jelas. Oke. Karena gini, kita jangan lari ke korupsi dulu. Kita lari ke buang puntung rokok dulu deh. Benar. Saya nggak mau munafik ya. Saya pribadi juga dulu buang puntung rokok juga di jalan gitu, Pak. Oke. Tapi ketika saya di Singapur, saya buang puntung rokoknya nyari tempat sampah yang jauh-jauh. Nah, kan artinya orangnya kan sama ya. Saya juga ya. Betul. Artinya bukan sifatnya berubah kan. Tapi, saya berpikir bahwa di sana ada hukum yang jelas, yang tepat. Dan kalau saya ada di Singapurnya tiga bulan, mungkin bukan terpaksa lagi, tapi jadi sebuah kebiasaan gitu. Betul. Jadi sebuah kebiasaan. Ya, karena kalau kita tiga hari ya karena takut. Awalnya kan karena takut. Betul. Tapi lama-lama jadi kebiasaan. Benar. Akhirnya menjadi sebuah kebaikan yang larinya begitu ya. Betul. Nah, di Indonesia kan ya buang puntung rokok ya, terus kenapa? Dulu ada aturan nggak boleh merokok di daerah Sudirman atau di mana saya lupa. Ya, paling seminggu. Iya, iya, iya. Kalau juga orang merokok lagi. Betul, betul. Nah, sama dengan korupsi. Sama dengan korupsi juga. Kalau saya, hukumannya apa nih? Yang jelas gitu. Yang jelas. Benar. Benar. Ya, tapi kan ada human rights. Betul. Tapi di Cina, hukum mati kalau nggak salah. Iya. Di Cina hukum mati. Betul, betul. Kalau di penjara, aduh Pak, saya mau Pak dikasih berapa tribut saya di penjara, mau. Ya, itulah problemnya memang luar biasa. Kita sekadang-kala prihatin melihat itu semuanya. Dan ini kita mesti harus perluas nih Mas Dedy. Perluas apa namanya, pemahaman orang. Perluas orang masing-masing punya kemauan untuk mempengaruhi agar ketertiban itu bisa ada dan lain-lain. Tapi sebetulnya selain dari itu memang dari pemerintah sendiri punya tanggung jawab untuk penegakan hukum bisa berjalan efektif. Kalau itu berjalan efektif, tadi seperti Mas Dedy bilang, saya di banyak kesempatan sering melakukan, menyampaikan itu untuk agar ada perubahan. Tentunya kita semua mesti sadar bahwa perubahan itu tentunya kalau kita tahu lah enggak mungkin bisa terjadi sekaligus gitu kan. Ada tahapan. Dan paling tidak kalau belum berubah ya kita mulai dari diri kita lah. Ya, tapi saya bingung saya bingung gini. Sepemahaman saya kan Bapak sekarang ada di bagian pencegahan. Betul. Di Polri ya sekarang? Ya. Gimana Pak, nyegah Pak? Iya, iya, iya. Apa yang harus Bapak lakukan untuk mencegah Pak? Itu kan sifat Pak, karakter orang Pak. Benar. Berarti kan yang harus Bapak lakukan adalah membenari sistemnya supaya tidak ada kesempatan. Kalau mencegah itu begini. Mencegah itu dua perspektif. Mencegah dalam konteks preventif dan preemptif. Preemptif itu mendahului sebelum orang berbuat. Anggap aja saya apa sebutannya Pak? ASN atau apa? Iya. Aparatur ya. Aparatur. Saya punya sifat memang suka korupsi. Gimana ya gak saya? Dibuat sistem agar tidak bisa berbuat korupsi atau kalau berbuat korupsi akan ketahuan karena semuanya akuntabel. Itu caranya. Salah satu pencegahannya. Walaupun beratas korupsi itu ada tiga hal. Yang pertama ditindak. Ditindak agar orang jerah dan orang lain gak berani ikut berbuat. Yang kedua dicegah. Dicegah itu dalam konteks apa namanya dilakukan deteksi. Deteksi itu untuk melihat apa sih yang sedang terjadi dalam proses bisnis proses. yang kedua sistemnya dibuat untuk tidak ada celah. Gak ada celah. Yang ketiga dimonitoring. Dimonitoring. Dimonitoring agar proses itu bisa berjalan dan dilakukan evaluasi perbaikan. Itu proses pencegahan. Dan yang ketiga ada tahapan lagi namanya pendidikan. Orang dididik agar dia ketikapun punya kesempatan dia gak mau berbuat. Ah saya gak percaya itu. Nah segini Mas Deddy. Ini dari pengalaman saya. Ya aku sering mendengar Mas Deddy ngomong itu. Iya. Tapi saya mau cerita sedikit. Sebenarnya orang yang berbuat korupsi itu dia terjebak dalam suatu perilaku yang dia sulit keluar. Saya meyakini dari hal yang saya amati orang berbuat korupsi sama narkoba itu hampir mirip. Orang kalau sudah berbuat korupsi itu berhenti sulit. Dia ada adiktifnya. Kenapa? Bayangkan ketika cuma gajinya 50 juta. Ternyata pola hidupnya dia 200 juta. dia untuk penuhi kurangnya dari mana? Kalau gak dari korupsi. Dan untuk berhenti itu sulit sekali karena merubah perilaku itu berat. Oke 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 oke. Maaf saya potong boleh Pak? Saya potong boleh ya? Iya. Tapi orang-orang ini juga sholat 5 waktu Pak? Betul. Iya kan? Nah apa isi sholatnya? Berarti kalau dia sholat dia sholatnya gak benar-benar. Dia sholatnya tidak menjiwai. Kalau dia sholat yang menjiwai dia pasti gak mau berbuat korupsi. Harusnya begitu. iya belum maksud saya kan? Iya 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 iya. Dia sudah udah apa apa namanya ibadah gitu ya? Ibadah gitu. Yang ke gereja ke gereja tiap minggu gitu. Tapi korupsi. Maksudnya kalau saya gitu ya. Kalau misalnya saya sampai korupsi atau saya jadi koruptor saya gak akan sholat juga gitu. Ngapain? Ya gak gunanya apa? Sekalian ya. Tapi Mas Dedy. Gak dideker juga gitu. Satu hal Mas Dedy. Orang kalau perhatikan orang kalau korupsi itu dampaknya berat. Karena saya belum pernah melihat orang korupsi hidupnya bahagia. Belum pernah saya dengar. Mas oke. Definisinya. Saya melihat gini. Ada aja kemudian anaknya kemudian narkoba segala macam. Karena apa? Mendidik orang dengan cara diberikan kemewahan dengan diberikan kelegian apa itu justru seperti menjerumuskan. Apalagi kalau korupsi kan tentunya dia mendapatkan uang dengan cara yang mudah dan kemudian diberikan kepada keluarganya dampaknya itu bisa berat. Dan selalu begitu. Saya belum pernah melihat. Jadi kayak karmanya gitu ya? Sebetulnya bukan juga. Sistem. Itu bisa dipelajar. Mestinya ya. Aku sebetulnya pengen tanya sama seorang psikologi. Kenapa? Saya yakin itu akan berpengaruh dengan pola pendidikan. Ya sistem betul Pak. Betul. Karena apa? Banyak orang yang dididik dengan bersahaja. Dengan susah. Dan kemudian menjadi hebat. Contoh aja seterhana. Mana ada sih atlet yang kemudian tidur-tiduran dari prestasi hebat. Tidak percaya saya. Atlet yang belum dibayar ada sih tapi. Belum dibayar ya. Lain lagi. Saya juga apa namanya. Seumama ada orang yang bilang contohnya Cristiano Ronaldo lah gitu. Oh dia tuh dulu santai-santai tidur-tiduran. Tidak mungkin dia bisa hebat. Tidak percaya saya kan gitu ya kurang lebih. Ya oke. Saya sangat paham. Ya ya ya. Saya sangat paham. Karena itu sama dengan dengan saya berani mengatakan saya seribu persen saya tidak menggunakan narkoba. Oke. Seribu persen. Mau dicek sekarang pesurin juga saya berani. Kenapa saya bilang? Tidak mungkin juga gue tiap hari olahraga. Gue tiap hari nge-gym. tiap hari di gym. Terus melakukan itu itu tidak mungkin. Betul. Kalaupun saya pakai obat penenang harus ada resep dokter. Betul. Jadi mungkin ini kayak rentetan gitu. Iya. Ada rentetan seperti itu. Berarti kan harus mengubah sikap dan sifat dong. Benar. Ini kan dari kecil Pak. Iya. Lama dong Pak. Iya. Tidak mungkin cepat dong. Betul. Nah. Kalau orang yang sudah punya kesempatan korupsi dan memang otaknya korupsi tapi masih sholat. Iya. Saya gimana Bapak mengajarin mereka tidak itu gimana gitu loh. Makanya orang agamanya aja gak berhasil mengajarkan dia kok. Betul. Makanya gini Mas Dari. Saya dari beberapa kesempatan mengatakan kalau ada orang yang mengatakan bahwa korupsi itu cuma dicegah saja bisa. Aku gak percaya. Saya sepakat. Ya itu. Tiga-tiganya harus berjalan. Bukan cuma dikasih tahu saja terus dia berubah. Gak mungkin. Bukan cuma dicegah sistemnya dibuat rapi yang betul-betul gak bisa berbuat terus gak berbuat gak mungkin juga. Tiga-tiganya harus berjalan. Ketika dia dikasih tahu gak bisa, dicegah gak bisa, harus ditindak. Harus ada hukumnya juga. Karena kalau dalam perspektif korupsi ketika pola pencegahan itu ada dua pola. Orangnya dan sistemnya. Orangnya bagaimana? Dibuat pola deteksi dengan cara pelaporan gratifikasi. Setiap penerimaan dia harus lapor. Kalau dia gak melapor berarti dia tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan alasan oleh dia bahwa dia ada penambahan penghasilan dengan cara-cara lain. Yang kedua pelaporan harta kekayaan. Dan ini dicek hulu dan hilir. Ini dari sisi orangnya. Jadi ketika dia hartanya banyak orang korupsi kan gak mungkin iseng. Orang korupsi kan cari harta. Ketika hartanya banyak kemudian akan ketahuan dengan pola itu. Sistemnya tadi. Itulah pola pencegahan harusnya. Harusnya seperti itu. Saya punya pertanyaan buat Pak Novel. Wah keren. Ada gak orang korupsi karena takut Pak? Jadi gini. Bisa jadi ada. Nah itu maksud saya. Ngeti apa ya? Maksud saya saya kerja nih. Gak usah pemerintah lah. Kita gak bicara pemerintah. Saya kerja di kantor. Bener-bener. Bapak manajer saya. Ini-ini. Bapak korupsi. Iya. Saya didapat juga dari bagian itu. Kalau saya enggak saya dipecat nih. Betul. Ditekan kanan ditekan kiri. Yaudah lah dapet duit ini. Ya ya ya. Ada dong orang-orang yang di tengah itu posisinya harusnya. Bener. Nah dalam perspektif hukum ketika orang pada posisi seperti itu dan kemudian dia melaporkan atau paling tidak ketika diusut dia cerita semuanya apa adanya dia bisa menjadi orang yang dilindungi dan tidak diproses hukum. Di Indonesia dikenal di antaranya di dunia bahkan ada Wistel Blower ada Justice Collaborator itu ada pola itu. Cepu-cepu. Bukan cepu juga kalau cepu orang yang ditaruh. Ini orang yang ditempatkan untuk mengawas-ngawasi. Tapi kalau ini dia pada posisi sudah ada di sana karena satu keadaan yang mau enggak mau terjebak dia yang terbuat. Tapi ketika pada posisi itu dia kemudian melaporkan maka dia akan dilindungi sebagai Wistel Blower. Dan itu orang itu enggak dihukum. Orang itu enggak dihukum. Saya dalam banyak proses ini sambil ngobrol jadi ya Mas Didi ya. Dalam proses penegakan hukum yang saya lakukan waktu itu di KPK itu memang tidak mungkin semua pelaku itu diproses. Iya pasti. Kenapa? Kalau contohnya-contohnya yang paling mudah aja ya seorang bupati gitu dia berbuat korupsi masa sih bendaranya enggak ikut? Enggak mungkin juga kayaknya. Enggak mungkin dia keluarin duit itu. Enggak mungkin staff-staff di bawahnya enggak ikut. Nah ketika kemudian yang dijerat level-level bawah dijerat semuanya pada dasarnya kalau saya ya padangan saya ketika yang di bawah dijerat semuanya berarti penegak hukumnya mau melindungi bupati. Kenapa? Kalau orang dijerat semuanya di level bawah masa iya dia akan cerita contohnya ada 10 fakta dia cerita 10-10nya enggak mungkin tambah berat hukumnya buat dia. ketika dia cerita sebagian bupati enggak kena. Nah disitulah ada pola penegakan hukum kalau di KPK kan yang apa namanya pelaku intelektualnya itu yang didahulukan. Kalau level-level bawah kemudian ada keinsyafan ada kemudian itu dan polanya tidak bukan pelaku utama dan bukan hal yang kemudian pantas untuk ditepatkan sebagai terjebak di sistem tadi ya? Terjebak di sistem. Itu banyak enggak diproses. Banyak enggak diproses. Karena kalau level itu diproses semuanya habis bukan habis bupatinya aman. Bupatinya aman malah. Dan itulah konsep terkait dengan whistleblower dan konsep itu dibicarakan dalam suatu konvensi dalam lembaga internasional itu membahasnya di Itali. Kenapa? Waktu itu di Itali banyak mafia. Untuk menghukum bosnya mafia yang di bawah harus buka. Yang di bawah ini ketika dia digencet dengan hukuman duluan dia enggak akan buka semuanya bosnya aman. Bosnya lebih bagus udah kasih uang kalau diam aja. Lu diam aja penjara tapi gue kasih berapa M gitu istilahnya. Itulah. Jadi orang tengah itu kalau kena dia tidak akan ditindak pidana. Tidak selalu. Tidak selalu tidak pidana. Dalam hal dia memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Mr. Blower kalau justice kolaborator itu dia sudah terlanjur kena dan kemudian dia cerita semuanya diangkat fakta-fakta. Memang tuh proses untuk menangkap yang lebih besar lagi kakapnya ya. Wah, jago. Jadi Anda kalau ngakuin itu Anda tidak akan dipenjara. Tapi dimusuhin banyak orang. Itulah konsep Mr. Blower. Kenapa? Kalau dia sudah dimusuhi terus harus dipenjara lagi. Kesian banget hidupnya ya. Dipenjara digubukin. tapi setidaknya ketika dia buka memang ada resiko mungkin dia dimusuhi. Tapi dia ditemani oleh banyak orang baik. Itu poin utamanya Mas Dedy. Mas Dedy ini kita bincang udah banyak nih banyak hal. Saya emang gak apa-apa saya menikmati. Dan saya apa namanya menagih janjinya Mas Dedy tadi untuk bercerita tentang suksesnya tadi kaitan dengan bagaimana Mas Dedy menjaga konsistensi. Tapi yang menarik tadi saya sudah mendengar soal Mas Dedy selalu belajar di setiap hal. di setiap hal yang akan dilakukan. Aku menarik sekali itu. Cuman bisa gak Mas Dedy cerita dengan lebih banyak lagi soal bagaimana Mas Dedy bisa mendapatkan sukses di banyak hal tahapan-tahapan tadi Mas Dedy sampai sekarang yang semoga itu bisa dijadikan apa ya bisa ditiru lah. Bisa menjadi teladan lah untuk anak-anak muda terutama. sebenarnya kuncinya sederhana bro kita tuh banyak generasi muda itu adalah generasi yang instan oke jadi generasi kita itu generasi orang yang harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu konteksnya begini saya dulu orang yang keluarga saya bukan keluarga berada biasa ke bawah anggap aja dengan keluarga yang kaya raya tapi tetep aja di jaman itu kita tidak instan contohnya kalau kita mau makan kalau orang yang gak punya itu harus ke pasar dulu beli makanan dulu manasi nasi dulu goreng dulu makanya generasi kita mau cowok mau cewek itu bisa masak semua oke pasti bisa masak semua nah generasi anak saya itu gak bisa masak kenapa gak bisa masak? ada gojek iya iya go food kalau lapar go food iya iya sudah datang sama ayah saya saya dulu baca koran iya baca koran info yang diiniin masuk ke kita iya sekarang dengan berbagai macam media sosial itu pok 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 masuknya luar biasa akhirnya mereka itu kalau zaman dulu membaca untuk mendapatkan informasi iya kalau sekarang anak-anak sekarang itu membaca untuk mau berbuat itu itu ada positif negatifnya oke tapi kenapa saya ngomong gini konteksnya adalah milenial ini tidak terbiasa bekerja keras oke gitu maunya impact iya iya pokoknya saya harus melakukan impact gitu padahal ngaco lah udah gitu iya 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 nah jadi kita harus ngebiasain bahwa gak segala sesuatu itu instant yang gagal juga banyak saya gagalnya banyak tapi gak ceritain ke orang-orang seperti itu nah yang kunci paling penting adalah begini bro saya tuh selalu mengatakan tentang passion oke jadi passion tuh apa sih kan sekarang banyak orang salah dengan mengatakan gue pengen kerja sesuai dengan passion gue jadi kenapa karena kalau kerja sesuai dengan passion gue gue tidak perlu kerja di hidup seumur hidup gue gitu kan gue melakukan kerjaan gue adalah passion gue gitu ya salah contoh gini saya ngegym satu hari pasti satu jam sampai dua jam pasti pasti apakah itu passion iya passion saya saya seneng passion apakah enak ngegym enggak iya dipaksa dulu ya dipaksa sakit badan sakit besok sakit pasti sakit jadi passion itu yang benar adalah anda mau mencapai satu goals anda melakukan sebuah pekerjaan apapun itu yang anda bahkan tidak suka capek setengah mati stress tapi anda kerjakan terus tanpa ada rasa mau stop oke itu baru passion itu baru passion iya 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 passion itu bukan melakuin sesuatu yang menyenangkan buat lo enggak passion itu ada sesuatu yang anda tahu itu bikin anda capek stress dan sebagainya tapi anda gak stop anda terus lakuin itu sampai anda berhasil nah itu baru passion jadi banyak kesalahan disini iya 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 nah anak-anak zaman sekarang semuanya terlalu terburu-buru karena media kita memberikan hal itulah bayangin dong sekarang bro kalau kita lihat tiktok joget begini aja terkena gimana ceritanya tapi yang mereka gak sadar adalah fundasinya gak punya jadi begitu terkenal dua minggu hilang lagi hilang lagi selesai lagi nah kalau tanya saya saya selalu belajar sesuatu sebelum saya melakukan sesuatu kuncinya adalah belajar jangan terburu-buru belajar ambil kesempatan kalau memang kesempatan itu sesuai dengan lu punya kalian kalau sekarang banyak orang ambil kesempatan gak ngerti apa-apa iya iya saya gak tau bro novel tau gak kemarin ada fenomena gozali evid jadi ada orang foto muka dia selfie terjual di NFT miliaran miliaran saya tadi baru ketemu sama dia saya baru podcast sama dia jadi itu sekarang harga kriptonya tuh kalau gak so dia udah 30 miliar dia udah dapet 1,7 miliar hanya selfie tiap hari di NFT gini loh setelah itu semua orang pasang foto selfie-nya di open see di NFT oke ya semuanya sekarang kalau bro novel yang lihat wah banyak tuh foto-foto alay pasang selfie kepingin menjadi gozali everyday iya iya tapi mereka gak pernah belajar tentang NFT-nya mereka nggak tau rekom sake tuh ada yang goreng gak mungkin gak ada yang goreng foto begitu di beli miliaran tuh gak mungkin gak ada yang goreng gak ada yang goreng ada bisnis di belakangnya ada ininya ada apanya nah jadi kalau kita mau melakukan sesuatu pelajari dengan profesional Jangan ngekor ya. Jangan ngekor, bener. Ngekor kalau ngerti gak apa-apa. Udah gak paham. Ngekor lagi. Dan mau jadi apa? Menarik sekali ini cerita Mas Dedy tadi. Saya baru sekali ini mendengar, ternyata Mas Dedy betul-betul cermat dan prepare. Mempersiapkan segala sesuatu. Ya, preparation is everything. Kalau di bisnis perumahan kan location, location, location. Betul, betul. Kalau di bisnis konten, preparation, preparation, preparation. Iya, iya, iya. Mas Dedy, saya senang sekali mendengar cerita banyak tadi. Saya udah betah ini. Udah agar. Semoga lagi betah. Saya ulangi lagi Mas Dedy bahwa fokus saya berbicara dalam channel di Youtube ini. Saya ingin terus membicarakan soal integritas, anti-korupsi. Semoga ada hal yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan beberapa hal, kadang-kala saya akan membicarakan hal terkait dengan korupsi dalam beberapa perspektif. Dan saya menyampaikan hal itu dengan maksud untuk edukasi. Mungkin barangkali sebagai penutup, Mas Dedy bisa menyampaikan closing statement, hal yang selaras atau hal yang Mas Dedy ingin sampaikan dalam perspektif yang saya sampaikan tadi. Korupsi. Boleh korupsi, boleh integritas, boleh terkait dengan edukasi-edukasi lain yang berhubungan dengan anti-korupsi atau ketertiban atau apapun lah. Ya, kalau ngomongin korupsi mungkin saya menutup gini lah, kalau kalau Anda punya kedudukan tinggi, kalau Anda korupsi, dan itu melugikan rakyat banyak atau orang banyak, gitu ya. Artinya, Anda cuma punya otak tapi nggak punya hati. Iya. Nah, kalau punya otak nggak punya hati, monyet juga begitu. Iya, iya, iya. Jadi, mungkin yang membedakan kita dengan hewan, monyet, kamling, babi, itu adalah kita harus punya hati. Iya, iya. Kita harus punya hati. Melakukan segala sesuatu itu harus ada hatinya di sana. Kita harus bisa melihat ke bawah, harus bisa melihat ke atas. Iya. Jadi, saya sampai detik ini masih tidak bisa menerima kenapa orang kaya korupsi. Iya, iya, iya. Kalau orang kaya korupsi itu lebih jahat, itu udah nggak ada di, udah nggak punya hati. Iya, iya. Jadi, kadang-kadang, jangan hanya menambah ilmu untuk otak Anda, tapi cobalah buka hati Anda dan melihat kenyataannya. Iya. Jadi, mungkin saya akan nutupnya kaya gitu, Pak. Kalau... Luar biasa. Kalau punya otak, tapi nggak punya hati, ya monyet juga begitu, Pak. Iya, iya, iya. Luar biasa. Jadi, memang marik sekali bincang dengan Mas Deddy tadi. Banyak hal yang bisa kita jadikan teladan, kita ambil hikmah dari diskusi tadi. Dan satu hal sebagai penutup saya sedikit ya. Iya. Kalau seandainya nggak bisa berbuat untuk kebaikan orang banyak, ya jangan berpikirkan orang, paling tidak gitu ya, Mas Deddy. Itu jelas, itu benar. Itu saya setuju, Pak. Saya setuju sekali. Tapi tadi yang disampaikan Mas Deddy, keren sekali dan luar biasa. Saya senang sekali diskusi dengan atau bincang-bincang dengan Mas Deddy. Banyak ilmu juga yang saya dapat. Amin. Ceritanya luar biasa. Dan semoga juga bermanfaat buat orang-orang yang mendengar dari channel ini. Mas, waktu itu saya mau minta maaf dulu, boleh, Pak? Mari. Saya mohon maaf kalau seandainya ada asosiasi pencinta monyet. Ya, ya, ya. Soalnya ada, Pak. Saking hati-hatinya. Saking hati-hatinya. Monyet mengatakan, Monyet tuh lebih punya hati. Monyet juga punya hati, maaf. Ya, ya, ya. Baik. Saya pikir itu. Terima kasih, Pak. Saya terima kasih sekali, Mas Deddy. Terima kasih. Apa namanya, luar biasa. Sama-sama, Mas Deddy. Terima kasih semuanya. Tentunya semoga ini bermanfaat untuk suatu kebaikan. Amin. Amin. Terima kasih. Salam integritas anti-korupsi. Sampai jumpa.